FUTBOL UNIVERSE Melihatnya bermain, sama seperti menyaksikan sang guru, yaitu Diego Maradona bermain. Dia adalah Gianfranco Sola. Si lincah kecil yang selalu dapat memusingkan pemain-pemain lawan dengan manuver-manuvernya. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 13 Mei 1998, Chelsea berhadapan dengan VFB Stuttgart di Stadion Rasunda Stockholm, Sweden dalam final UEFA Cup Winners' Cup. Kedua keseberasan menurunkan amunisi terbaik mereka. Dan sejak peluit dibunyikan, jual-beli serangan telah dilakukan. Tetapi sampai menit ke-70, babak kedua, tak ada satupun gol yang dapat tercipta dari kedua tim. Kedudukan kosong-kosong ini membuat Prati Chelsea Gianluca Fiali memasukkan kartu as terakhirnya, yaitu Gianfranco Sola, untuk menggantikan Torre André Vlou. Saat pertama mendapatkan bola, Sola mencoba melewati back Stuttgart, tetapi gagal. Dan bola pun di-tackle dan kembali ke Dennis Weiss. Tanpa mengontrol, Weiss kemudian memberikan umpan lambung kembali ke Sola, di dekat kotak penalti. Dan dengan tendangan keras, Sola langsung melayangkan bola tersebut, masuk ke gawang Stuttgart. Serentak stadion bergemuruh, dan kedudukan 1-0 ini bertahan sampai selesai. Chelsea menjadi juara UEFA Cup Winners' Cup 1998, dan Gianfranco Sola menjadi man of the match. Ini hanyalah salah satu dari banyaknya keajaiban yang dilakukan Sola di lapangan hijau. Dan kisah-kisah indahnya akan kami tuturkan satu persatu. Gianfranco Sola, lahir di kota Olliena yang berada di Pulau Sardinia, Italia, pada 5 Juli 1966. Kecintaannya terhadap sepak bola telah dimiliki sejak kecil. Karena di lingkungan tempat tinggalnya, semua anak bermain bola. Di jalan dan di pantai, serta dengan senang menonton sepak bola. Klub sepak bola andalan Pulau Sardinia adalah Cagliari Calcio. Dan Sola kecil juga bercita-cita jika besar nanti ingin bermain untuk Cagliari. Sewaktu berusia 14 tahun, orang tua Sola kemudian memasukkannya ke salah satu klub di kota mereka. Yang bernama Korassi Olliena. Di klub ini bakat sepak bola jalanan Sola kemudian dibentuk lagi. Dirinya diperkenalkan dengan teknik dan taktik sepak bola yang benar. Sehingga kemampuannya semakin meningkat. Secara fisik, Sola memang yang terkecil waktu itu dibandingkan teman-temannya. Tetapi Sola sangat lincah ketika meliak-liuk dengan bola. Dan hal inilah yang membuatnya spesial. Sola muda kemudian bertumbuh menjadi pemain andalan Korassi Olliena. Beberapa turnamen dimenangkannya untuk mereka. Sehingga di usianya yang ke-18 tahun, dia pun berhasil lulus seleksi tim semiprofesional di kotanya. Yang bernama Nuorese Calcio. Di klub barunya ini, Sola selalu memainkan sepak bola yang indah. Ketajamannya juga diuji. Dan diasah sedemikian sehingga semakin matang. 10 gol berhasil dicetaknya dari 31 kesempatan bermain di 2 musim. Pencapaian tersebut membuatnya direkrut oleh salah satu klub seri C Liga Italia. Yang bernama Torres Zazzari pada tahun 1986. Dia pun diberikan kontrak profesional pertamanya di klub ini. Saat dirinya berusia 20 tahun. Sola sangat senang akan hal ini. Karena di klub inilah dia memulai karir profesionalnya. Dan juga dia dijadikan starter. Musim pertamanya di Torres dilaluinya dengan mencetak 8 gol. Di musim kedua, dia agak terganggu dengan cedera. Sehingga hanya dapat mencetak 2 gol. Tetapi di musim ketiga, Sola kembali bangkit setelah cedera. Dengan mencetak 11 gol. Selama berada di Torres, rupanya Sola berada dalam pengawasan seorang pencari bakat yang bernama Luciano Mogi. Pria ini adalah Mogi yang kemudian menjadi petinggi Juventus saat Calciopoli 2006. Waktu itu Mogi sangat senang dengan permainan Sola dan menawarkannya ke beberapa klub besar di seri A. Manager Napoli, Alberto Bigon, kemudian tertarik untuk merekrut penyerang berbangga tersebut. Jadilah pada awal musim 1989-1990, Sola resmi berseragam Napoli. Disinilah Sola mulai dikenal dan menikmati masa-masa terbaik dalam karirnya. Berkembang di bawah tekanan dan profesionalisme yang dituntut oleh seri A. Waktu itu Sola adalah seorang pemuda di kota baru. Dan membutuhkan seorang mentor untuk membimbing perkembangannya. Dia kemudian diperkenalkan dengan Maradona, seorang pria yang terlahir kembali di Italia setelah mengasingkan diri dari Katalunia. Kedua pemain ini memiliki kesamaan, yaitu bertubuh mungil. Sebuah karakteristik yang dengan cepat dikenali oleh Maradona. Segera setelah pengumuman perekrutan pemain baru. Akhirnya mereka membeli seorang yang lebih pendek dari saya. Canda Maradona Begitulah awal ikatan antara keduanya. Sehingga Sola dikenal sebagai pemain pengganti Maradona. Sebuah level yang akan membebani sang pemain berbakat ini. Namun hal ini juga sekaligus membuat Sola berkembang pesat. Dan mampu memberikan stabilitas di Napoli. Saya mempelajari segalanya dari Diego. Saya sering memata-matai dia setiap kali dia berlatih dan belajar bagaimana melakukan tendangan bebas seperti dia. Setelah satu tahun, saya benar-benar berubah, kata Sola. Maradona sebenarnya bukanlah mentor yang baik. Namun anehnya, Sola tampaknya mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Keduanya akan menghabiskan waktu berjam-jam setelah latihan untuk berlatih bola mati. Tendangan melengkung dan menukik yang menjadi identik dengan sang pemain Italia disempurnakan dan diasah oleh El Diego di lapangan latihan. Kemiripan dalam teknik dan eksekusi membuat kedua pemain menjadi terkenal sebagai spesialis tendangan bebas sepanjang karir mereka. Namun bukan hanya bola mati yang dilatih oleh kedua pemain ini. Keduanya secara teratur melakukan adu tendangan penalti yang sangat kompetitif. Dan Maradona juga mengajarkan Sola, teknik dribbling, teknik kontrol, serta teknik syuting yang dengan cepat dapat dikuasai Sola. Maradona seperti membuat kloning baru dirinya di lapangan. Dan fans pun melihat kedua pemain ini sangat mirip dalam cara bermain. Musim pertama Sola di San Paolo dilaluinya dengan kebanyakan duduk di bangku cadangan. Tetapi setiap kali dimainkan, Sola selalu dapat menunjukkan permainan yang baik. Sola adalah seorang gelandang serang waktu itu yang menyuplai bola ke para striker Napoli. Tetapi karena dia harus menggantikan Maradona, maka dia akan bermain sebagai seorang second striker. Di musim itu, Maradona berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Napoli dengan 16 gol. Tim Biru Langit ini juga berhasil dibawanya meraih Skudeto untuk kedua kalinya. Sementara itu Sola dimainkan sebanyak 18 kali dan mampu mencetak 2 gol. Salah satu gol Sola waktu itu tercipta ke gawang Genoa yang membuat Napoli berhasil menjauh dari AC Milan di peringkat kedua. Kontribusi Sola juga cukup besar untuk mengantarkan Napoli meraih Skudeto. Di sepanjang karir Sola, ini adalah satu-satunya Skudeto yang berhasil dia raih, yaitu bersama Napoli. Maradona terpesona dengan murid barunya ini. Dia dapat melihat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pemain muda tersebut meningkat drastis. Namun dia juga melihat sekilas dirinya dalam diri Sola dengan keajaiban yang dimilikinya, yang memiliki lebih dari sekedar kesamaan fisik. Kedua pemain memiliki kaki yang sangat cepat, yang dipadukan dengan pusat gravitasi yang rendah, membuat mereka sulit untuk dibendung saat berlari. Keseimbangan merupakan atribut yang selalu ada pada pemain dengan kemampuan seperti itu. Sebuah koordinasi alami yang memungkinkan untuk melihat dan mengatur waktu, kualitas yang ideal bagi seorang pemain bernomor punggung 10. Dengan keterampilan dan bakat, dua atribut yang membuat seorang pemain dipuja-puja oleh para pendukung. Bukan suatu kebetulan, jika keduanya kemudian menjadi favorit para penggemar. Di saat Maradona dan murid barunya ini lagi dipuja-puja fans Napoli, datanglah sebuah masa yang membuat Sola sangat terpukul, yaitu Maradona dinyatakan positif menggunakan narkoba dan dia pun terkena sanksi 15 bulan tidak boleh bermain di seri A. Hal ini tentu saja membuat Sola patah semangat karena kehilangan sang guru. Tetapi Sola terus mencoba tampil maksimal di musim 90-91 ini dan dia pun diturunkan sebanyak 20 kali serta mampu mencetak 6 gol. Sola terus menantikan kembalinya Maradona, tetapi yang terjadi adalah sang maestro malah memilih hengkang ke Liga Spanyol setelah 15 bulan masa hukumannya. Sola pun memahami bahwa Maradona kini merasa malu terhadap warga Naples dan dia pun ingin ke tempat baru untuk memulihkan reputasinya. Sebelum pindah, Maradona menitipkan pesan ke pelatih Napoli saat itu, Claudio Ranieri bahwa yang akan menggantikan posisinya adalah Sola dan striker muda ini pun diberikan nomor punggung 10 dari Maradona. Sola sangat terharuakan hal ini serta dia pun menyadari satu hal bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh Maradona ini tak boleh disiasiakannya. Sehingga Sola kemudian bermain dengan 10 hati untuk Napoli. Musim 1991-1992 dilaluinya sebagai striker. Turun di 38 pertandingan Napoli serta mampu mencetak 13 gol. Feds dibuat takjub dengan pergerakan dan kelincahannya. Insting mencetak golnya juga semakin tajam. Di musim selanjutnya, 9293 dia bahkan dimainkan di 43 pertandingan Napoli serta mampu mencetak 14 gol. 12 asis Sola di musim ini juga dapat memanjakan striker utama Napoli yaitu Francesco Bayano dan fans semakin yakin bahwa Sola adalah nyawa permainan Napoli setelah era Maradona. Dia pun diberi julukan si penyihir kecil oleh fans Napoli. Tetapi saat Sola sedang berada di puncak permainannya untuk Napoli, masalah baru kembali datang menghampiri. Klub Naples ini ternyata terlilit hutang yang sangat besar jumlahnya akibat aksi korupsi petinggi klub. Akhirnya beberapa pemain bintang Napoli harus dilepas seperti Jonaston, Ciro Ferrara, Daniel Fonseca, dan termasuk juga Sola. Jadilah pada awal musim 93-94, Sola kemudian dibeli klub AC Parma. Sewaktu mendengar kabar kepindahan Sola, fans Napoli mengamuk karena mereka tahu Napoli akan hancur tanpa Sola. Beberapa fans juga mencap Sola sebagai pengkhianat karena hengkap. Tetapi Sola tak punya pilihan karena Napoli butuh uang untuk memulihkan kondisi klub waktu itu. Hal ini juga pada akhirnya mampu dipahami fans dan mereka pun menghormati keputusan Sola untuk pindah. Kedatangan Sola ke Parma mampu mengangkat performa klub kuning biru ini. Di musim pertamanya saja, 93-94, Sola langsung tampil fantastis dengan mencetak 18 gol dari 33 kali penampilannya di seri A. serta mengantarkan Parma menempati posisi 5 seri A. Di samping itu, Sola juga menjadi aktor penting dalam kesuksesan Parma menjuara European Super Cup 1994 setelah melakukan pertandingan home and away melawan raksasa Italia, AC Milan. Parma juga dibawanya masuk final Winners Cup 1994. Sayang di babak final, mereka dikalahkan Arsenal. 1-0. Sola memainkan peranan penting di Parma sebagai second striker. Dirinya mampu menjadi mediator umpan-umpan lini tengah Parma yang dihuni Thomas Brolin Masimo Kripa menuju striker utama mereka, Faustino Asprilla. Selain itu, penetrasi-penetrasi Sola sangat membantu Parma dalam membuka ruang serta menciptakan peluang-peluang depan gawang lawan. Di musim 1994-1995, Sola semakin menggila dengan mencetak 19 gol untuk Parma. Mereka juga dibawanya melaju sampai babak final Italian Cup dan Italian Super Cup 1995. Tetapi yang paling membanggakan adalah Sola mampu mengantarkan Parma menjuara UEFA Cup 1994-1995. Setelah di final, mereka mengalahkan Juventus di laga home and away. Pada musim 95-96, Parma mendatangkan seorang striker terkenal yang bernama Christo Stoikov dari Barcelona. Kedatangan Stoikov tentu saja menjadi ancaman bagi Sola karena mereka berdua bermain di posisi yang sama. Tetapi pada akhirnya Stoikov yang mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dari Sola. Hasilnya Sola hanya mampu mencetak 10 gol di seri A dari 29 kali kesempatan bermain yang diberikan kepadanya. Kondisi Sola semakin terhimpit di musim berikutnya, 96-97, saat Carlo Ancelotti datang. Pelati baru ini mengubah pola bermain Parma dari 1-5-3-2 menjadi 1-4-4-2. Sola kemudian digeser perannya dari second striker menjadi seorang sayap kiri. Sementara di lini depan, Ancelotti lebih mempercayakan duet Edrico Ciesa dan Hernan Crespo. Sola sangat tidak senang dengan hal ini. Dan di musim 1996-1997 ini, Sola hanya bermain sebanyak 8 kali, sampai bulan November 1996. Dirinya pun meminta Parma melepasnya dan memilih pindah ke Liga Inggris bersama Chelsea. Selama berseragam Parma, Sola mampu mencetak total 49 gol dari 102 kali penampilannya. Kedatangan Sola ke Liga Inggris tentu saja mengejutkan banyak pihak karena waktu itu Liga Inggris dipandang rendah. tetapi ada satu nama yang merayu Sola untuk datang ke Chelsea dan orang itu bernama Ruth Gullit. Pemain bintang Belanda ini mendapatkan peran baru di Chelsea sebagai pelatih dan pemain selepas kepergian Nilenhoder. Gullit kemudian merevolusi Chelsea besar-besaran dengan mendatangkan sahabat-sahabatnya dari Serie A yang dia tahu berkompeten. Gianluca Viali diangkut dari Juventus secara gratis usai kontraknya habis. Roberto Di Matteo dibajak dari Lazio dan Frank Leboeuf ditarik dari Starsburg. Ketikanya merupakan pemain kaliber internasional. Dengan bantuan pemain-pemain tersebut Gullit menerapkan sebuah filosofi yang dinamainya seksi football. Dalam diri Leboeuf di Matteo dan Viali Chelsea memiliki sosok back tangguh gelandang pekerja keras dan striker tajam. Akan tetapi seksi football Gullit tentunya tidak lengkap tanpa sentuhan bakat alam. Sentuhan inilah yang dihadirkan Sola mulai November 1996. Dengan biaya 4,5 juta ton sterling Sola direkrut dari Parma meskipun datang dengan kondisi mental babak belur Sola bisa segera bangkit dan menunjukkan kapabilitasnya dihadapan publik Stanford Bridge. Di musim pertamanya Sola langsung sukses mempersembahkan Piala FA. Sola mempertontonkan sesuatu yang benar-benar baru buat Chelsea. Pemain berbakat seperti Larry Wilkins dan Pat Nevin memang sudah pernah membuat para supporter terperangah. tetapi tak ada yang levelnya menyamai Sola. Selama tujuh musim di Chelsea Sola berhasil mengumpulkan enam gelar termasuk dua titel berlevel Eropa. Akan tetapi bukan itu yang diingat orang dari dirinya melainkan aksi-aksi tak masuk akal yang entah bagaimana bisa dilakukannya tanpa kesulitan. Salah satu contohnya bisa disaksikan di pertandingan Piala FA 2001-2002 kontra Norwich City. Menerima umpan sepak pojok dari Gremlis Saux di tiang dekat Sola menggunakan tumitnya untuk membobol gawang dekanaris. Gol itu sampai kini masih begitu lekat di memori para penggemar Chelsea. Selain gol ke gawang Norwich gol lain Sola yang paling diingat adalah gol terakhirnya untuk Chelsea. Menghadapi Everton pada Premier League 2002-2003 Sola mencetak gol lewat tendangan lob dari luar kotak penalti selesai menerima umpan panjang William Gallas. Chelsea menang 4-1 pada pertandingan tersebut dan di akhir musim sukses finish di peringkat keempat. Keberhasilan itu mengantarkan Chelsea lolos ke Liga Champions sekaligus menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Selama di Chelsea Sola mencetak 74 gol dan tak sedikit yang dicetak dengan cara sensasional termasuk lewat sepakan bebas. Kemahiran Sola mengeksekusi bola mati ini tak bisa dipisahkan dari hari-harinya di Napoli di mana dia selalu melatih akurasi tendangan bebas setiap hari bersama sang guru Diego Maradona. Sebanyak 12 gol tendangan bebas berhasil dikumpulkannya di Premier League selama 7 musim. jumlah itu sama dengan milik Thierry Henry dan hanya kalah dari David Beckham yang punya koleksi 15 gol. Namun kedua pemain itu bermain lebih lama di Liga Inggris ketimbang Sola. Ketika Roman Abramovic membeli Chelsea dari Tangan Bates pada 2003 kontrak Sola sudah berakhir di usia 36 tahun. Sola berniat untuk pulang ke kampung halaman dan bergabung dengan Kak Liari yang kala itu bermukim di seri B. Abramovic berupaya membujuknya untuk bertahan setidaknya satu musim lagi karena menurutnya Sola adalah salah satu alasan mengapa dia tertarik membeli Chelsea. Namun Sola sudah kadung menjalin perjanjian verbal dengan Kak Liari dan menolak tawaran Abramovic. Bersama Sola dan para personel legion asing lain Chelsea berubah menjadi kuda hitam kesayangan semua orang. Keberhasilan mereka benar-benar dirayakan oleh para penonton netral sepak bola. Bahkan tak sedikit yang mulai mengemari Chelsea pada era Sola ini. Dengan apa yang diperbuatnya untuk Chelsea status legenda milik Sola sudah pasti tidak akan goyah. Kostum nomor 25 miliknya yang legendaris itu sampai saat ini diletakkan di dalam museum Chelsea dan dikeramatkan. Oleh majalah The Sun Sola dianugerahkan penghargaan sebagai pemain asing terbaik kedua di sejarah Liga Inggris setelah George Best. Pada tahun 2003 tibalah hari penantian Sola selama 37 tahun untuk memperkuat tim idola kampung halamannya yaitu Kak Liari. Keinginannya berseragam biru merah merupakan cita-cita masa kecilnya dan hal ini akhirnya dapat dia realisasikan. Tim kebangkannya ini langsung diantarkannya naik kasta dari seri B ke seri A pada musim 2003-2004. Di musim ini Sola mencetak 13 gol dari 43 kali penampilannya dan membuatnya mendapatkan tempat di hati fans Kak Liari. Keluarga besar Sola juga sangat bahagia karena mereka akhirnya disanjung di kampung halamannya. Di musim berikutnya 2004-2005 Sola mencetak 9 gol di seri A untuk Kak Liari dan di penghujung musim ini dia pun memutuskan untuk pensiun di usianya yang ke-39 tahun. Sola menutup karirnya dengan sangat sempurna dan dia pun masuk dalam lima besar pemain yang mencetak gol terbanyak lewat tendangan bebas di seri A. Fans Napoli, Parma, dan Kak Liari semuanya sepakat bahwa Sola adalah salah satu bintang seri A yang pantas menjadi legenda. Untuk tim nasional Italia Sola pertama kali masuk tahun 1991 di bawah rekrutan pelatih Arigosaki. Major turnamen pertama yang diikutinya adalah Piala Dunia 1994. Waktu itu dia masuk di babak kedua saat Italia menghadapi Nigeria. Akan tetapi 12 menit berselang Sola kemudian mendapatkan kartu merah. Hal ini menjadi sangat membekas di hidup Sola karena di waktu itu saat dirinya sedang bahagia memainkan pertandingan pertamanya untuk Italia di Piala Dunia dia juga sedih karena dapat kartu merah. Hal yang membuatnya lebih bersedih adalah hari itu 5 Juli 1994 adalah hari ulang tahunnya. Dengan demikian Sola juga tercatat sebagai satu-satunya pemain sampai hari ini yang mendapatkan kartu merah di ulang tahunnya di Piala Dunia. Sola kemudian memperkuat Italia di Piala Eropa 1996 dan memainkan semua pertandingan di babak grup. Akan tetapi namanya kemudian menjadi musuh supporter Italia setelah Sola gagal mengeksekusi penalti sewaktu melawan Jerman. Hal ini membuat Italia tersingkir dari Euro 1996 dan Sola menjadi kambing hitam atas kegagalan tersebut. Pada kualifikasi Piala Dunia 1998 Sola sempat tampil sangat baik dan mencetak gol untuk Italia sewaktu melawan Inggris. Tetapi saat nama-nama pemain diumumkan untuk berangkat ke Perancis 1998 pelatih Cesare Maldini tidak menyertakan Sola. Beliau lebih memilih Del Piero dan Roberto Baggio ketimbang Sola. Hal ini membuat Sola kecewa dan memutuskan untuk pensiun dari Timnas Italia. Selama berseragam Nerassuri Sola bermain di 35 pertandingan dan mampu mencetak 10 gol. Selain Italia Sola juga memperkuat negara pulaunya yaitu Sardinia karena ternyata Sardinia memiliki otonomi khusus sebagai sebuah negara. Dirinya pun memainkan dua pertandingan untuk Sardinia di luar agenda FIFA. Selamanya Sola akan selalu dikenang sebagai seorang murid Maradona yang paling sukses. Dirinya sukses menjadi legenda di Napoli, Parma, Chelsea, dan Galiari. Fans keempat klub tersebut akan selalu mengenang Sola sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.